Kepala Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan maklumat pelarangan pemakaian simbol dan segala bentuk kegiatan ormas front pembela Islam. Kepolisian akan melakukan perindakan tegas jika ditemukan pelanggaran terhadap maklumat Kapolri. Meklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 1 tertanggal 1 Januari 2021 merupakan tindak lanjut dari dibubarkannya ormas FPI. Sesuai keputusan bersama Mendagri, Menko Polhukam, Menkumham, Menko Info, Jaksa Agung, BNPT dan juga Kapolri. Meklumat berisikan empat poin yaitu masyarakat tidak terlibat dengan kegiatan dan atribut FPI. Selanjutnya mengedepankan Satpol PP dalam proses penertiban yang dibantu oleh TNI dan Polri. Selain itu masyarakat juga diminta tidak mengakses ataupun menyebatluaskan konten milik FPI di media sosial. Memberikan penertiban ya penertiban di lokasi ya yang terpasang dengan adanya spanduk atau banner ya atau atribut atau pamplet ya dan hal lain yang terkait dengan Front Pemilai Islam. Dalam maklumat tersebut, Kapolri juga menghimbau kepada masyarakat agar melaporkan kepada pihak berwajib, melihat dan menemukan segala macam bentuk kegiatan dan penggunaan atribut FPI di masyarakat. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Anugraf Pratama, INews melaporkan.